Hai Hai guys selamat siang jumpa kembali dengan toys video ini adalah rumah kecil minimalis sederhana tipe 36 luas tanah 72 disini saya lagi mau pasang karpot tapi yang saya akan menunjukkan ke teman-teman adalah dengan luas yang kecil ini minimalis ini adalah setengah taman dan setengah teras yang taman ini yang benih taman saya akan berubah menjadi kolam ikan koi ini ya ini nanti dapat ukuran dua meter di lebarnya satu setengah panjangnya dua meter kali ini adalah kolamnya nanti bakal kolamnya yang disana nanti ujung pocok itu untuk filternya jadi langsung tebus ke saluran rot roti proper ini baru tahap galian tanah dengan kolam koi ini nanti diharapkan akan membawa suasana lain dalam rumah kecil mungil minimalis Hai guys saya pakai finishing tile keramik tipe batu alam mudah-mudahan tetap pindah ini nanti akan ada air yang mengalir di permukaan kemudian turun satu ke sini Oke bagaimana dengan pemipaannya ini adalah sirkulasi air yang nanti bakal ke filter satu filter dua dan ada filter tiga ini yang sederhana karena hanya ada dua filter hanya ada filter satu dan dua kemudian langsung ke pipa atau ke pompa celup sebenarnya kurang idealnya kalau mau bagus lima tapi mudah-mudahan dengan cuman tiga ini hasilnya nanti akan bisa jernih mudah-mudahan kita tunggu ya sampai tahap berikutnya Oke pecinta ya kolam koi ini adalah proses pembuatan kolam koi yang progresnya sudah mencapai 95% artinya tinggal 5% lagi finishing dan itu cat sama tes rendam dasar kolam ini saya buat hal ini hampir semuanya tidak bersudut ini tasar kolamnya jadi semuanya tidak bersudut jadi kenapa tidak bersudut ini adalah untuk memudahkan pembersihan kotoran flashing kotoran sehingga tidak ada kotoran yang tertinggal di sudut-sudut kolam otomatis Oh akan larut pada saat flashing ke pipa pembuangan Oh ini saya sengaja pakai cap dan biasanya disini ini ini lurus saja ini ternyata begitu bisa kasih cap lumayan dari sisi bentuk manis kemudian ini juga akan berpengaruh kepada situasi kolam insyaallah kolam nanti akan makin teduh berasa teduh sehingga bisa menjaga kondisi air menjaga kondisi tetap teduh tetap dingin sehingga kolam koi nanti akan tampak tetap sehat di kemarin sih harusnya eh di bel kolam ini rata dengan lantai tapi karena dapatnya cetek banget sehingga mau nggak mau kita tambahin lagi ke atas sekitar satu hebel ini saya tambahin ke atas namun ternyata ya lumayan tidak mengurangi kerindahan kolam renang kolam koi nah ini saya bentuk kayak begini kenapa karena di sana itu saya belokkan ada pipa septic tank dari sini ke sini saya belokkan supaya nanti pada saat ada problem di septic tank tidak mengganggu dan tidak membongkar bangunan yang ada ini sisi pinggir ini ini saya pakai batu kerikil guna pakai atau batu pakai ornamennya ini nanti diridai isi ini ini saya akan tanamin rumput rumput saja ini ada ornamen batunya juga sehingga terkesan natural kita lanjut nanti sebentar lagi akan tahapan finishing cat kolam sebagai dasar sebagai masukan cat kolam nanti saya pakai yang ini waterproofing cat ini spesial buat kolam ikan dan kolam renang tapi kalau kolam renang kan biasanya pakai tile ya pakai keramik kalau kolam ikan ini pakai cat dan catnya ini garansi tidak ngelotok 15 tahun ini sekali lagi waterproofing membran ini untuk menjaga kebocoran oke teman-teman kita buktikan nanti setelah proses pengecatan selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati